Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Hari ini Kita akan Menelusuri Desa yang baru lagi Yaitu Selamat datang di desa Binangun Oke hari ini Kita Menelusuri dari arah Sebelah Timur 2 Ini jalan yang mau menuju Ke arah Desa Kambang Rejo Nanti kalau kita sudah Menuju ke arah Timur Menuju ke arah Timur Dari sebelah Timur Nanti kita Kemudian lanjutkan dari Arah Barat Yang dari Karmak Oke Perjalanan ini Ini jalannya Yang lumayan bagus Lebih bagus Lebih bagus lagi Ini misalnya Jalan yang ini Kamu tidak rusak Soalnya diperbaiki Dan buat Full Temuh beton Tidak disisakan Sebelah tengah Itu sebabnya lebih bagus lagi Semoga besok ini bisa diperbaiki Dan kita bisa lebih nyaman untuk Dalam jalan Tidak menuju ke arah Oke Ini kita melihat dari sisi sebelah barat Yaitu dari Disa Kalimati Ini melihat Sebelah kanan adalah rumah Temen adik saya Waktu SMA Itu di SMA 1 Saya lupa Oke Perjalanan kita lanjutkan dengan Membelok Ke sebelah kiri Oke Dari Sebelah kiri Terus Nanti di depan kita Ada Sebelah kanan Jalan ini adalah Masjid Sepertinya nanti kita Jika lihat Masjid juga Ada dua Ini yang sebelah barat Nanti yang sebelah timur Ada lagi Oke Jangan selanjutkan Melihat Ini sudah Bapak-bapak Tunggu pak Oke Terus Kita dilanjutkan lagi Nah ini ada Rumah Yang Di pester Sebelah Dengan ini Kalau Berpapasan Mobil ini Lumayan Lumayan Bisa untuk Berpapasan Satu yang Alah Dikit Oke Ini lagi Ini rumah yang Malam ini Sangat luas Dan Sebelah kiri Ini ada SD Sangat rapi Dan Set Warna-warni Menarik Sekali Buat Anak-anak SD Oke Balik Lagi Sebat Nor Ini Masih ada juga ya Pekaran Pekaran kosong Disini Oke Disini Jika kita bisa melihat Itu di sebelah kanan Ada Rumah keren Atasnya Dikasih roof Top Oke Ini kita Sampai ke Terbizan Kalau yang sebelah kiri Nanti bisa lewat Minyaman yang sebelah Utara Ini kita lewatnya Yang Menuju ke arah Selatan Dari sini juga Terbizan ini Banyak Karang-karang kosong Dan juga ada Kandang sapi Oke Yang Sebelah kiri Dapat Persawan Persawan Yang Hijau Hampir Ini Hampir Itu Sekitar Hukum Lagi Bisa Mau Menjilang Mau Panen Oke Kemudian Lagi Wah Itu Ada Kadang Sapinya Itu Yang Tadi Tapi Gendang Kambing Maaf Lupa Oke Terus Lagi Menuju ke arah Selatan Wah Itu Tidak Sekali Orang-orang Sedang Menjemur Tidak Ayu Diterapali Biar Tidak Tidak Bapak-bapak Tidak 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 Belok Kiri Terlihat Dari Jauh Itu Terdapat Selain Perkenali Pamp Semas Air Minum Untuk Masyarakat Yang Dikelal Bisa Oleh Desa Setempat Ini Dibentuk Untuk Gawulannya Seperti Menara Atas Dikasi Penampungan Air Bawah Itu Buat Biasanya Pompanya Ini Ini Ada Bula Sebagai Penghukum Antara Minamun Yang Sebelah Barat Dan Minamun Yang Sebelah Tunggu Tentu Kita Dihului Oleh Bapak-bapak Yang Mau Bekerja Oke Kita Lanjut Lagi Terus Menuju Kita Masuk Ke Pemukiman Disini Pemukiman Ini Suasana Dari Minamun Yang Sebelah Di Rumah Yang Nge-press Di Jalan Halaman Sebelah Kanan Ini Ada Irigasi Dan Ini Dalam Pasjid Yang Sebelah Ngur Masjid Ini Terletak Bersebelahan Dengan Balik Desa Dinamun Balik Desanya Lantai Lantai Dua Keren Di Depannya Ada Irigasi Yang Menuju Ke Arah Kehironatan Oke Kemudian Lagi Kita Akan Menuju Kemudian Ke Arah Bendungan Kadingan Yang Sebagai Batas Dari Desa 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 Ambitu Dan Desa Pandang Dalam Rumah Orang Oke Dan Lagi Kita Menjelang Pertigaan Yang Ketemu Dalam Jalan Yang Kita Lewati Tadi Yang Menuju Ke Arah Desa Tadi Tadi Ada Regul Sebelah Kiri Adalah Warna Regul Selama Jalan Disan Dengan Kalau Yang Kes Arah Saban Ditanggul Menuju Ke Jalan Raya Yang Mau Kemudian Ini Tidak Menuju Bendungan Pekadingan Oke Lah Ini Kelihatan Terjauh Adalah Bendungan Pekadingan Ini Jalan Memang Agak Sumpit Jadi Kalau Kita Berlapasan Oini Kita Harus Nyalah Dulu Oke Kelihatan Dari Jauh Ada Sepida Motor Sehingga Kita Harus Nyalah Nanti Kalau Melaju Tidak Tidak Tercantel Dan Terjatuh Oke Kita Berjalan Aja Walaupun Beri Ucapan Terima Kasih Aku Mantuk Ya Nyalah Oke Kiranya Dari Kita Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Bisa Menuju Referensi Yang Kampung Halamannya Disa Menangun Ini Adalah Disa Yang Sangat Istriwa Keindahannya Bagi Yang Kangen Silahkan Nikmati Suasananya Oke Kiranya Dari Kita Cetuk Sekian Kalau Ada Kata-kata Yang Orang Terima Maaf Sekian Terima Kasih Ciao Arrivederci Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Ciao Arrivederci Sampai jumpa lagi